Nah, dua kali Kalah skill atau kalah hoki Di pertandingan, eh di playoff kemarin Siapa juara PON? Tunggu, tunggu, tunggu Adit udah sering liat main, Febri juga Nah, ini siapa nih dua orang ini? M Sebenarnya ada dua tim sih, Gabyo Yang bener-bener jadi pertimbangan di Adit banget Halo semuanya Setiap gue melakukan aktivitas Biasanya ada satu rutinitas yang biasa gue lakukan Baik itu pagi, siang, dan juga malam Dan semua ada hubungannya sama, nah ini nih Scarlet whitening Nah, apa aja yang biasa gue lakukan setiap harinya Ini dia Yang pertama adalah Facial Wash Scarlet Jadi tinggal dituangkan nih Terus tambahin air Tuh, tinggal Yaudah dielus-elus deh ke muka Nah, kayak gini Biar bersih Karena ini mengandung glutathione Vitamin E Rose petals Dan juga aloe vera Jadi ini jelas nih Melebapkan dan juga mencerahkan wajah Nah, yang kedua ini adalah Brightly Essence Toner Jadi ini bisa pakai kapas, bisa enggak Tapi kalau gue sih enggak sih Langsung aja nih Nah, ini bisa meningkatkan produksi kolagen Mencerahkan kulit pasti Meminimalkan pori-pori yang membesar Dan juga pasti meninggalkan kulit Tuh, seger kan? Yang berikutnya adalah Brightly Ever After Serum Tuh, gampang kan? Tinggal kita ambil Tuh, kita tetesin Kita tepuk-tepuk deh di wajah Nah, ini juga pasti nih Melembapkan kulit Terus kalau ada jerawat juga jadi samar-samar Enggak kelihatan Nah, ini ada dua nih Brightly Ever After Cream Ada yang day, ada yang night Tapi ini gue pakai yang day dulu ya Jadi, ini tinggal tuh Tuh, taruh aja nih di muka Tuh, ya kan? Diusap-usap Sambil joget-joget juga enggak apa-apa Nah, ini jelas mengecangkan pori-pori Menghidrasi kulit wajah Dan supaya ini gue enggak kelihatan kerutannya Enggak kelihatan kan? Nah, itu dia semua yang gue lakukan Jadi buat lo kalau pengen punya muka yang cerah Muka yang bersih juga Lo harus punya Scarlet Whitening Harganya murah Per piece-nya hanya Rp75.000 Silahkan lo masuk juga ke e-commerce-e-commerce Dan juga silahkan hubungi Scarlet Whitening di sosial medianya Oke, kita ketemu lagi di One on One Kali ini adalah seorang pemain yang sebenernya udah janjian udah lama ya? Udah, udah Udah lama banget Habis play-off Oh, habis play-off udah janjian Nunggu break segala macem Sampai akhirnya Ini sengaja nih, dari Jogja kan? Dari Jogja Dari Jogja ke sini Spesial Oh iya sih Dit, apa kabar? Azharian Praditya Ini temen-temen tau semua sebenernya Adit sih sebenernya lamanya di Jakarta Di Jakarta Iya, karena di NSA lumayan lama 5 tahun Sempet ke Siliwangi satu musim Sempet ke Siliwangi atau sempet ga dibayar? Hei, hanya aja Akhirnya dibayar kok Oh iya iya Akhirnya dibayar ya Akhirnya dibayar Terus akhirnya Kemarin di Bema Perkasa Jujur Orang semua melihat seorang Adit ini Sangat apa ya? Orang mungkin lebih Ya improve pasti Setiap tahunnya improve Tapi kemarin Di Bema Perkasa Membawa Bema Perkasa ke play-off Itu yang membuat sampai Kamu juga masuk Di nominasi MVP Ya itu Sebelum ngobrol itu Kita flashback dulu Sebenernya awal basketnya Waktu SMA sih Waktu SMA Itu karena ikut DBL ya dulu Jadi pasti pengennya main DBL Iya Itu baru Awal-awal basket tuh SMA Terus Jadi baru mulai basketnya SMA? SMA Mulai series ya Saat orang mulai Udah ada yang dari SD, SMP Kamu udah SMA gitu? SMA, ikut DBL Selesai DBL Langsung All Star sama Arief Arief Hidayat Oh itu angkatannya barengan sama Arief ya? Iya Itu All Starnya Jawa Timur Iya Terus itu baru PON PON Jawa Timur 2012 2012 Di Riau Beres dari Riau Diambil sama Indonesia SMA Corlan Jadi mulai profesional sebenernya di tahun 2016 2016 2017 lah ya? Eh sorry 2013 Iya 2012 Dari situ terus Terus Sampai sekarang Dulu masih NBL kan? Masih NBL Itu udah di Indonesia Pemain favorit Siapa? Pemain favorit Kita ngomong NBA dulu deh NBA Kobe Bryant Kobe Bryant Iya dong Kalau Indonesia Kalau dulu Dulu SMP tuh udah Sering nonton Iya Ini dulu IBL IBL Zaman dulu tuh IBL yang masih main di Kertaja Iya Lihat Mas Febri dulu di situ Pertama kali Febri Febri Utomo Febri Utomo Aku masih SMP Dijadikan idola Aku masih SMP Mas Febri masih Rasanya gondrol Masih di bineka waktu itu Tapi emang Dari gaya bermainnya Dari ngotot bermainnya Sama jujur Kalau gue liat Febri ya Ini mumpung orangnya ga ada Adalah gini mental bermainnya Yang ga gampang diikutin sama banyak orang Dia ngeliat senior bukan artinya dia jadi takut Malah dia justru jadi satu motivasi Itu yang harus dicontoh Dari seorang Febri Feb Kalau lagi nonton ya Oke Kemarin kan Sempet cedera di 3 pertandingan terakhir Menuju play off Sampai sempet Kaogi DM Terus Kaujo juga DM Sampai kaget Aduh gila ini Kita semua semangat nonton Bima Perkasa Tiba-tiba Salah satu pemain Walaupun kita ngomong basket itu olahraga tim ya Cuman Kamu di situ tiba-tiba cedera gitu Itu Apa sih yang kamu rasanya Sempet drop ga secara mental Secara Apa ya Semangatnya gitu Drop sih Ya pasti lah Waktu begitu kena Wah anjir ini Kayaknya Parah kayaknya Karena Sempet sakit banget waktu itu Iya Keselnya sih karena Ini udah mau play off Dan kita waktu itu kan masih belum tau BPJ ini masuk play off apa engga Iya iya Karena kita harus menang beberapa game Terakhir itu Betul Nah disitu sih keselnya Di saat temen-temen yang lain Lagi berjuang Lagi berjuang Terus kok Aku sendiri gak bisa ikut berjuang bareng gitu Jadi ya Tapi itu gak aku liatin di depan temen-temen Jadi aku tetep kasih mereka support Siapa Semangat sih Dan akhirnya Lolos ke play off Alhamdulillah bisa main Akhirnya Akhirnya Ya lah gitu tuh ya Tapi itu jadi motivasi buat musim depan dan musim-musim berikutnya Oke Kalau gitu kita siap Kita main Siap ya Siap dong Oke main sampai tujuh Bola Kauwi dulu Boleh Nah Main sampai tujuh Siap ya Ini gua udah siap dengan jersey ini sih Udah oke langsung Ya kan Tunggu 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 Ini apa-apaan Apa-apaan Oke Kanan lagi Iya kita ngomongin ya Kok ingin kita ngomongin ada disini sih Gimana Gimana Aman ya Jadi di luar dugaan Febri ada disini Tapi gua tau Sekarang lagi Lagi ini ya Cedera Recovery lah Lagi recovery Oke jadi gua mau lawan Adit kira-kira menang siapa Feb Ya lu kalo Gua liat kalo lu pake jersey Nomor 69 Dan namanya lu sih Belum tentu bisa ngalahin aja Berat ya berat ya Gak paham Jadi gua harus pake jersey siapa dong Nih gua kasih nih Jersi gua nih Serius ya Iya Ini bukan minjem min loh Gak kasih Gua kasih nih Gua kasih khusus buat lu nih Ki Eh jangan dibuang Soalnya gini Ki Iya BPJ itu Iya Siapa yang mau lawan gua Harus ngalahin semuanya dulu Gua jadinya kalo di game tuh raja terakhirnya Iya 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 Kalo di Mario Bros tuh ada tuh yang mukanya paling jelek Iya Emang gitu Iya 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 Jadi gini Gua Kalo gua udah bisa ngalahin Adit Nah Baru nanti ngalahin segala Lu baru siap ya Lu baru siap Iya Lu udah berbenciin lagi dong Oke Siap Yes Wah Bahaya oke Gua pari Gua pari Gua udah latihan terus Gua Private skill bro Tuh Aduh Kemarin Ogi kalahin Oh Kevin Yona Soi kalahin Terus Savly Oh kalahin Savly Padahal dia mainnya cepet Cuman Ternyata Ogi lebih cepet lagi Cepet capek Hahaha Gak sempet di D.I.B Gua pikir Hahaha Bagus Adit Siap tuh sebenernya cuman gini doang Dinset Heits Tuh Woii 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 Heits Pabut butuh pemain tua gak Pabut? Gak betul ya Dit Sebenernya shoot tuh gini doang dit Kita sebenernya Udah Belajar di baltuk gak usah lihat Itu Step aside Tuh Gua suka Oke Itu jumpsuitnya Tuh Tuh 然後 Tuh age Tuh Ya Tuh 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 Ah Tuh Gak Uai Tuh 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 asli waduh bawa supporter rame amat supportnya ada nih buat ngalahin lo gua udah one on one ratusan video tiang bawa supporternya segitibanyak baru ini nih ini supporter apa? pada ga ada kerjaan di Jogja 21 2 tuh kedua sama gua kesin nih kalo kesin tangannya sekarang mah dulu gini-gini hahaha ya ampun gua ga dijaga gua kasih gini hehehe gua kasih gini 3,2,2,spend out ini mah gini aja udah 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 gua asik nih ngalahin gua main di depan temen-temennya hahaha apa apa hehehe wah wah atuh atuh itu gua di lepas lagi aduh wah ini aduh 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 tapi memang gituin ya tuh hehehe 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 itu kemarin sekarang ternyata beda iya iya beda lawannya beda nih 4,3 itu cuman trik itu cuman trik itu cuman trik supaya gua domkot space nah 2 kali oke sebelum kita tau siapa yang menang ini adalah halftime show kita shoot or truth ya, ini ada free throw aja Wih, gitu sih free throw tuh Gua mau pertanyaannya dari Febri Feb, Feb, ini adalah shoot or truth tadi dia kalah shoot, lu boleh kasih satu pertanyaan apapun dia jawab dengan jujur Gua kan udah semusim ini, main sama lu bareng Gua tau kualitas lu, gua tau skill lu, gua tau segala macem lu Nah di musim yang baru nanti gua tau kemarin lu juga kontraknya habis Nah gitu kan, nah sebenernya ada ga sih satu tim mana aja atau satu tim apa yang bener-bener mau udah lu ambil atau Ampir gitu Iya gitu sama lu, udah deal gitu sama lu Ada ga? Atau bahkan udah deal kali ini Iya Jangan ya, saya ngomongin tadi kan habis Itu gentleman agreement ya, hampir deal gitu Tim apa gitu ya Tim apa gitu Ada ga? Aman Ada sih sebenernya Ada Ya gapapa Ada Iya Iya Di Jakarta Di Jakarta ya Mana itu? Iya Iya dong Iya Ada Jakarta mana? Jakarta kan aku bisa aja Jakarta, NSA Jakarta Iya NSA ini ya, Kimika Kimika, SM Sebenernya ada dua tim sih Gabyo yang bener-bener jadi pertimbangan, edit banget ya Gak apa-apa yang disini? Gak apa-apa Dewa sama Faceball mah? Dewa Wow Wow, what's the name? Solo Dewa Surabaya Mananya, katanya Gak apa-apa yang disini? Gak apa-apa yang disini? Kesel gue Kesel gue Ya oke Gue kan Udah lu aman Wihs Gak apa-apa yang menemak arahnya kok Kira-kira nih Menurut Kao Gi Ini Ini aja film Film Layar lebar Film bioskop Indonesia Yang menurut Kao Gi Ini kurang pemeran utamanya mainnya nih Kayaknya Bagusan gue nih yang main Kira-kira Film apa itu Kao Gi Susah sih Susah juga Karena gini Kalo film itu Sebenernya Jujur ini susah adalah gini Bukan karena gak mau ngomong ya Karena sebenernya Ogi tuh kalo dikasih challenge Memerankan berbagai macam peran dengan gender yang berbeda Mau Karena kalo untuk seorang aktor Jujur Paling seru tuh justru adalah Masa-masa Kita reading Dan masa-masa kita Kita Develop perannya Belajar untuk Dapet keperan itunya Itu yang menarik Sebenernya Jadi Menurut Ogi Kayak sekarang nih Di Indonesia Masih banyak Film-film Yang emang Perannya harus ganteng sih Nah masalahnya Ogi sadar diri Katanya kalo film ini Gak usah pemeran utama deh Tapi yang Kira-kira Ah kurang Kayaknya Bagusan gue nih yang main nih Film apa ya Kalo Indonesia Ya Selesai kan Ya boleh deh Ya selesai Ya boleh Selesai Gua juga mau tuh Kalo filmnya Filmnya gading Gua mau sebenernya gading Bukan karena gading jelek Karena gua pengen sama Ariel Tatum Tuh Kalo Ngeri Kalo Ganti Cukur Ganti Itu yung bagaimana? Ayo, hati-hati Tuh Gimana? Tegang untuk lihat bukanya, kelihatan tuh Serius nih, serius nih, mode serius Ini namanya kompetisi Gue suka Kalau kalah potong gaji Mau potong gaji, kek Mau potong lagi disuna, terserah Hai Jogja, tentukan pilihanmu sekarang Gimana? Harap kalau saya menang Sign Sign ya, langsung aja Utility Berarti kayak dulu lagi dong, lu nggak ada kenaikan Dari dulu juga utility Ini udah naik ke pemain cadangan Tunggu lagi Kau kan pemain cadangan Tuh Defense, bener nih Tunggu kan Disana gua kan Yes Tunggu bener weiter Udah ga berarti Pemain profesional Difake Lompat Itu ga ada cerita aja Haduh Oke Udah beres ya? Beres, ga apa-apa sih Jadi kesempatan supaya gue diundang ke Jogja Iya dong Jadi gue sekarang udah sama Adit Udah ada Indra Udah ada Risan Dan ada Febri Jadi orang pasti nanya Kalau Adit udah sering liat main, Febri juga Nah ini siapa nih 2 orang ini? Nah ini sekalian kita perkenalkan Jadi Bila Perkasa Jogja ini Sekarang udah punya partner baru Setelah kita juga, sebenernya gue juga belum pernah Ketemu sama dokter Reddy Tapi sekarang kita ketemu nih sama Arap panggilannya Dan Ari Iya Masih iya Oke Kita pengen nanya dulu justru Ini partner baru baru mulai masuk Di musim ini atau seperti apa Iya, ini Sebenernya sama dokter Abby Kita baru join di tahun ini Harapannya biar lebih Kolaborasinya lebih kuat Oke, dan Pencinta basket juga kan? Karena seneng basket juga Simpatisan basket, tepat dan ga Yang paling senang sebenernya gini, di Jogja sendiri Jadi komunitas basketnya besar Jadi itu yang emang kita harus rangkul Supaya itu jadi fan base nya juga Dari buat Bunga Perkasa Karena secara kali langsung Lihat penampilan musim lalu Sebenernya ga cuma orang Jogja Yang jadi fans yang Bunga Perkasa Kota-kota lain juga Banyak yang tergila-gila Apalagi dengan campuran pemain-pemain ya Ada yang pernah di CELES Surabaya Ada yang pernah di ASPAK juga Ada yang campur deh segala macem Seorang Jakarta juga Sempet di Jakarta Jadi itu Nah Terus targetnya apa nih? Dengan partner yang baru Dengan mungkin juga nanti akan ada pemain-pemain baru Kita sebenernya ini nya lebih baik dari tahun kemarin Iya, jadi kalo tahun kemarin kita tau masuk ke layoff Iya kan? Minimal final lah Minimal final Iya dong Iya lah Minimal final Minimal juara Minimal justru juara Minimal juara Jadi minimal maksimal juara Iya Senior optingis Iya Biar orang diingetin lagi yang seneng basket Ini ada orang-orang yang emang punya mental juara Dan udah berjuara beberapa kali Febri ada ABL ya Ya ABL, IBL Terus juga TOIP Iya kan? Walaupun kita belum tau juga tahun depan seperti apa Cuman TOIP pun juga sudah menularkan mental juaranya itu Oke, nah kalo ngomongin soal pelatih dan pemain Pemain bioperkasa salah satu pemain yang paling banyak dikejar sama tim lain Tapi artinya apakah bioperkasa juga akan mengambil juga pemain lain nih? Kalo pelatih, oke kita pengen benda katanya asing Iya, jadi confirm ya pelatih asing ya Iya Tapi kita lihat sampe sekarang di instagram gue dari tadi nungguin nih Gimana nih? Informasi coming soon Amin soon Boleh dikasih kira-kira dari mananya yang udah ada informasi? Clue-clue Clue? Dari mana Mas Indra? Boleh Boleh lah ya Dari kemana sih? Dari US sekarang ya Dari US Oke Siap, itu ya Jadi.. Bukannya kemarin Nabi Bukannya kemarin Karena kemarin sebenernya dari US Anada Feb, mau main senior nih Feb Lo melihat Bima Perkasa ini seserius apa? Karena gini gue tau lu tuh orang yang gak sembarangan main team Ya kalo dari musim kemarin sih saya lihat Seseriusnya dari tim Bima Perkasa sendiri sih sangat Bagus ya? Soalnya Dari dilihat dari pemain mudanya Kolaborasi pemain muda sama pemain senior itu Bagus Sama halnya sekarang untuk musim kedepan juga ini Sama Kita juga dari manajemen Mendapatkan lagi dari pelatih luar lagi Iya Plus Ini baru Mencari List Pemain-pemainnya yang Campuran dari senior juga Dan sama pemain muda kayak gitu Dari Pras dulu anda karena Pras tawa Jadi pas Gue nanya gini pas di depan owner-ownernya Iya Kemarin udah lihat itu Tanya-tanya Lu harus jawab dengan bener Iya Kenapa gak pernah mau diajakin main setim sama gua Bener gak? Berarti tim yang sekarang tepat Pras itu pernah ngajak lu juga? Salah itu Yang bilang Pras gak mau main bareng gua Itu ya Pras gak mau ke Bima Perkasa Oke Sekarang lu bilang dong Pras Mana di? Pras Ke BBJ dong Kita duet bareng disana Lu gitu ya Dari lupa mau ya Sekarang kita nanya owner Kalau Pras kesitu mau gak ya? Mau Kalau Prasnya mau Kalau Prasnya mau Oke Langsung Dari Call Me Coach di titik terendah di karir basket Adit Itu waktu tahun ke-6 di profesional tadi Jadi waktu main buat si Liwangi Oh iya Itu Memang Wah udah deh Udah kan aja Kurang gak digaji Gitu kali ya Oh gak gak Oh gak masalah di Bukan masalah duitnya Kan waktu itu juga si Liwangi Cara prestasi kan gak pernah menang sama sekali waktu tahun itu Iya Dapet pemain asingnya juga kurang bagus Terus ya Karena persiapan tim juga kurang waktu itu Karena tim baru kan waktu itu Baru di ofisi sama Coach Ali Budi Bangsa Jadi kayak waktu itu Seperti berpikir udah deh udah Semangatnya udah berkurang waktu itu Oke Dari Only Ready Kalau diajak sama Coach David ke Prawira Kira-kira mau gak? Mas Pedri yang mau Mas Pedri yang mau Kok jadi gua? Kalau diajak Coach Dave Gue baru kali ini nanyanya gini Gue nanya gak enak juga Terus Ada di depan gue Enggak karena ini bos-bosnya baik-baik Jadi cuma gini Dia cuma senyum tapi gini Ayo lu mau jawab apa? Mau tunggu lu Iya tunggu lu Iya gak apa-apa Cuma Gapapa ya Ini kan Iya Ini kan gak termasuk dan nilai Iya Itu jawabannya Oke Di jawabnya Stay berarti Oke Sim Surabaya atau Jogja? Surabaya Tetep ya Kota Kelahiran Oke Siap Sepeda atau mas Kiat? Aduh Uuuuh sepeda dijual lumayan Uuuuh Sepeda dijual lumayan Padahal gua tau banget jual sepeda buat bayar catering Iya Ada pemain asing atau gak ada pemain asing? Secara pribadi Gak ada Gak ada pemain asing Lu mendingan beli sepeda atau beli cincin kawin? Kalau sekarang Beli cincin kawin Dari jual sepeda Dari jual sepeda Oke Sekian lagi Terima kasih Adit Terima kasih temen-temen juga Terima kasih Terima kasih Sebagai apresiasinya Gua ini ngasih dulu buat Adit dulu ya Adit ya Gitu Jadi Ini ada Pas lagi one on one Ya Nanti yang lain juga ada Ini ada T-shirt podcast pemain jadangan Tas one on one juga Mas Mas Ada t-shirt juga podcast pemain jadangan Terima kasih Terus ini ada t-shirt juga Udah ya di best ID Ini juga ada Tas one on one Ini ada masker one on one Dan Ini dia Nomor Tujuh Ini juga ada Kenangan-kenangan buat kawin Asik Thank you Spesial nih Wiss Bisa sama ya hijau ya Hijau ya bisa pasti Janjian ya? Agak serius Tapi kalian satu tim kan? Enggak Oh di sini enggak Oh iya 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 Siap thank you banget Thank you Terima kasih Ya terima kasih Ama satu lagi Karena gua adalah store ambassador Dari Hoops Indonesia Jadi nanti akan ada hadiah special Dari Hoops Indonesia Gitu Oke Siap Oke Ini kita mau nanya aja Karena kan sebentar lagi pon Iya Kita pengen tau kira-kira aja Ini nebak-nebakan Siapa juara pon Seru sih karena gini Jawa Barat mengajar tripit Iya Terus DKI juga kita tau kuat seperti apa Jawa tengah pun juga Kalau ngomong dari pemain gua lihat Banyak pemain-pemain yang udah di Liga Profesional Iya Size juga bagus Gitu Jatim juga kuat Gitu Jadi Dari Adi terlebih DKI kayaknya DKI Oke DKI juaranya Kalau saya Jateng Jateng ya? Karena saya pengurus main club di Iya Bener Bener DKI DKI Dukung Adi Adi Jatim Adi kurang jatim Oh iya Si Ikram kan dia Kurang jatim Ada yang kurang jatim Ada yang kurang jatim Feb Kalau gua lihat sih Yang Sekiranya bisa Sampai juara kayak gitu Jatim Jatim Beda-beda semua nih ya Gak ada yang Jawa Barat Yaudah gue Karena gue orang Bandung Gue pengen Jawa Barat Oke Oke DKI semua aja ya Sehat-sehat semua Dadadah